Salah satu cara untuk mengetahui apakah saluran indung telur kita tembus atau tidak itu bisa melakukan tes patensi tuba dengan cara seperti ini yaitu sono-histrosalvingography dengan memanfaatkan alat USG standar transvagina terus kita bisa pasang, masukkan balon katheter, lalu kita semprotkan ke dalam rahim jadi kita bisa melihat saluran itu tembus atau tidak masalahnya ya ini tindakannya lebih kompleks daripada HSG di bagian radiologi dengan teknologi Ronsen ya dimana ini hanya kita bisa baca ya yang melakukan jadi kalau saya yang melakukan yang tahu hasilnya saya tapi kalau dengan teknologi Ronsen kan ada bukti dari foto HSG Ronsennya HSG Ronsen kita bisa baca bersama-sama bisa dikonsulkan ke semua dokter kandungan gitu kalau teknologi yang seperti ini kita lakukan kan sono HSG ini kan yang yang tahu hasilnya tembus ya saya sendiri dokter lain tidak bisa tahu gitu jadi ini kita semprotkan dengan teknologi balon kita semprot ke dalam terus ditiup pakai air ya terus nanti dilihat ini salurannya kiri lah ini tembus biur keluar masing-masing ya di sisi indung telur kanan dan kiri terus kita bisa ambil gambar tiga dimensinya kita rekam kemudian kita nanti amati ya biasanya kita pakai cairan kontras kontras high cosy namanya seperti ini tekniknya kita semprot ke dalam ya cuma ini kan animasi tampilan ya HSG juga tekniknya seperti ini HSG bagian Ronsen hanya kita lakukan dengan teknologi USG gitu tapi biasanya saya sudah tidak melakukan ini lagi karena ya mohon maaf ini cukup memakan waktu kemudian kadang pasien itu kesakitan jadikan saya jadi tidak bisa melanjutkan untuk pemeriksaan yang lain jadi biasa udah kita tidak lakukan lagi kita serahkan pada bagian radiologi dokter radiologi yang melakukan HSG nya ya jadi sudah tidak saya lakukan dengan USG lagi tapi bisa jadi HSG dengan USG itu bisa nah ini kita melihat rongga rahim kemudian saat kita tiup dengan teknologi tiga dimensi kita bisa rekam kemudian kita bisa lihat itu cairan yang keluar dari kiri dan kanannya kemudian rongga rahim yang bentuknya kayak V itu nah kita semprot kemudian kita bisa lihat ya ya sebenarnya memang cukup jelas hampir sama setara dengan HSG di bagian Ronsen tetapi ya mohon maaf ini cukup membuang waktu dan kadang nyeri pada pasien pada saat pemeriksaan di poliklinik selamat menikmati